Halo sahabat, seringkali terjadi siswa yang prestasinya rendah, kemudian ada yang diculik, atau konflik dengan teman sebayanya, atau bahkan dibully dan terjumus pada pergolahan bebas, bahkan kehilangan nyawa atau masa depannya. Nah, yang akhirnya akan mengibatkan hidup kita menjadi sia-sia dan tidak berguna. Kalau tidak sahabat, itu karena apa? Nah, itu karena salah satunya dari salah dalam menggunakan penggunaan media sosial. Ingin tahu tidak, cara menggunakan media sosial yang bijak agar kalian bisa tetap menggunakannya tanpa resiko yang mengancam. Assalamualaikum, Hai, halo, jumpa lagi di Ruang BK. Bersama saya, Ibu Ira Rahimah dari MTSN 2 Kudingan. Kali ini akan menjelaskan tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak. Yuk kita simak. Jangan lupa ya, sebelumnya, di-like, komen, dan subscribe channel Ruang BK ini. Menggunakan media sosial dengan bijak, sudah lekat dengan kehidupan kaum milenial. Segala hal yang dibagikan di media sosial mulai dari kegiatan rutin, pengalaman yang dilalui, sampai hal yang bersifat personal atau pribadi. Kebanyakan orang ingin terlihat eksis dan bahagia di media sosial. Oleh karena itu, kebanyakan postingan yang akan kita lihat merupakan postingan yang happy, membahagiakan dari kehidupan orang lain. Tapi tak jarang loh juga media sosial menjadi ajang curhat dikursi pemiliknya, sehingga dunia bahkan orang yang tidak dikenal akan tahu perasaan atau masalah yang tengah dilaluinya. Padahal dalam menggunakan media sosial, kita harus bijak, dan bisa memilih apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Agar aman dan nyaman bermedia sosial, yuk lakukan 7 tips menggunakan media sosial dengan bijak berikut ini. Pertama, tidak share info pribadi. Berhati-hatilah dalam menggunakan info pribadi. Sebaiknya kamu menahan diri ya, untuk share informasi tersebut seperti, jangan men-share alamat rumah, nomor ponsel, kegiatan rutin kamu, dan lain sebagainya yang bersifat pribadi. Jangan sampai informasi penting tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial. Yang kedua, jaga inner circle. Periksa lagi siapa follower atau temanmu di media sosial. Sebaiknya jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak begitu kamu kenal. Lebih baik, jaga inner circle-mu dengan teman-teman dan kerabat yang kamu kenal saja. Ya, dengan baik. Oke, yang ketiga, jaga etika. Dalam persosialisasi, tentunya kita harus selalu memperhatikan etika atau sopan santut. Termasuk bersosialisasi melalui media sosial. Citra diri akan dikaitkan dengan apa yang kamu bagikan dan apa yang kamu tulis. Jadi, tetap jaga etik kamu ya, sebaik mungkin. Nomor empat, no sara, no hoax. Pastikan konten yang kamu bagikan di media sosial tidak mengandung unsur sara atau hoax. sara adalah pandangan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan sentimen atas identitas spesifik yang meliputi suku, agama, ras, dan antar golongan. Sementara hoax adalah pemberitaan palsu yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah itu real atau benar. Oke, nomor lima, cantumkan sumber konten. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan sumber atas konten yang kamu bagikan, apabila itu merupakan hasil karya orang lain. Kamu bisa dituduh plagiat atau mencuri konten orang lain loh jika postingan gambar atau quote tanpa menyebutkan sumber aslinya. Nomor enam, sarana pengembangan diri. Jadikan media sosial sebagai sarana bagi kamu untuk mengembangkan diri. Kamu dapat membagikan hasil karyamu, ilmu, maupun pandanganmu terhadap suatu hal. Kamu juga bisa menimba ilmu melalui sosial media dengan mengikuti kelas online, maupun follow akun yang membawa dampak positif bagi pengembangan diri. Oke, yang ketujuh tips berikutnya adalah Bangun jaringan. Manfaatkan sosial media untuk membangun jaringan, baik itu hal pekerjaan, bisnis, maupun persahabatan. Bila kamu ingin merintis suatu usaha, gunakan sosial media untuk memperbesar bisnismu, salah satunya dengan cara membangun jaringan dengan followermu. Nah, itulah tujuh tips menggunakan media sosial dengan bijak. Dengan tips ini, semoga kamu bisa lebih tepat bersolidikasi di media sosial. Oke, itu saja nanti kita akan ketemu lagi di ruang BK selanjutnya. Dengan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.